Intro Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rejeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat memprihatinkan. Di mana kejadian itu terjadi kepada seorang wanita yang berparah sangat cantik dan dia adalah seorang tenaga kerja asal Indonesia yang berantau ke negara Hong Kong. Akan tetapi sayangnya si wanita muda itu ditemukan sudah dalam keadaan yang tidak bernapas. Dia terapung di salah satu sungai yang menjadi pusat wisata di tengah kota dan tubuhnya juga sudah berada pada proses pembusukan yang sedemikian rupa. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui bahwa dalam atas terjadinya peristiwa tersebut ternyata diinisiasi oleh seorang pria yang berasal dari negara Inggris. Mereka berdua ditenggarai memiliki hubungan gelap dan status korban adalah seorang pelakor. Hingga hubungan gelap itu akhirnya berada pada pangkal puncaknya di mana si wanita meminta untuk segera dinikahi sebab statusnya menjadi tidak jelas. Dia juga sering tantrum ketika sedang berada di atas ranjang kasur, si wanita bahkan suka melampiaskan emosinya di depan banyak orang setelah keduanya selesai melakukan aktivitas olahraga pencoblosan. Dan pada akhirnya, karena pertikaian dirasa sudah sangat keterlaluan, hingga setiap amarahnya sudah terlampau berlebihan. Saat itu si pria kemudian memutuskan untuk mendorongnya dari atas tebing sungai, dia membiarkannya terjun dari ketigian hampir 30 meter dan korban terlempar di dekat sungai di pusat kota. Lalu bagaimana kisah selengkapnya dari peristiwa tersebut? Dalam kesempatan ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya agar senantiasa kisah serupa tidak akan terulang kembali di hidup kita maupun keluarga terdekat kita. Si wanita yang harus bernasib buruk itu bernama Mefi Novita Sari yang berusia sekitar 25 tahun. Dia bertempat tinggal di desa Bulaksari di kecamatan Bantar Sari di Kabupaten Cilacap di Provinsi Jawa Tengah. Kisah ini dimulai ketika Mefi Novita Sari memutuskan untuk pergi ke luar negeri. Dia ingin mengubah perekonomian dari keluarganya yang berada pada garis kemiskinan. Terlebih lapangan pekerjaan yang berada di daerahnya sangat terbatas dan membuatnya harus kalah bersaing. Predikat pendidikan yang tidak mumpuni dan keterbatasan pengalaman yang dimiliki juga menjadi alasan yang utama. Dalam kesaksian yang disampaikan oleh pihak keluarga, pada mulanya mereka sebenarnya kurang setuju atas kepergian dari putri tercintanya tersebut. Kala itu dia baru berusia sekitar 20 tahunan dan hidupnya selama ini masih bergantung dengan kedua orang tuanya. Akan tetapi karena keinginannya begitu sangat kuat untuk mengubah kehidupan di masa depan. Pihak keluarga kemudian merelakan putrinya untuk bekerja sebagai seorang tenaga wanita Indonesia di luar negeri. Di sini tidak ada solusi lain ketimbang melihat Mephi Novitasari menjadi seorang pengangguran yang hidupnya seolah tidak bermanfaat. Hingga pada akhirnya Mephi Novitasari kemudian berangkat ke negara Hongkong pada sekitar tahun 2020. Di sana dia menggunakan jalur resmi dari sebuah yayasan yang berafiliasi langsung dengan ketenaga kerjaan milik pemerintah. Dan di sana gadis muda itu akan dipekerjakan sebagai seorang asisten rumah tangga yang memiliki tugas khusus untuk merawat seorang pria yang sudah lanjut usia. Akan tetapi dalam satu bulan pertama kehidupannya berada di luar negeri tersebut. Apa yang dibayangkan oleh Mephi ternyata tidak sembuh serta selancar di pikirannya. Sebab pada awal beradaptasi di lingkungan baru itu dia menemukan banyak kendala. Dia bahkan merasa tidak betah dan meminta ingin pulang lagi ke rumahnya di Jawa Tengah. Namun hal itu kemudian bisa diatasi dengan dukungan sesama tenaga kerja asal Indonesia yang ada di sana. Mereka menguatkan serta memberikan banyak pemahaman hidup agar Mephi Novitasari bisa bertahan di sini. Singkat cerita kepahitan di awal perantauan itu kemudian mulai bisa diatasi olehnya. Majikannya juga terbilang sangat baik dan memberikannya kenyamanan seperti sebuah keluarga. Mereka tidak banyak menuntut kesempurnaan atas pekerjaan yang dilakoninya. Terlebih sang majikan juga memberikan ruang istirahat yang sangat cukup Mephi Novitasari diberikan hak libur pada akhir pekan untuk merelaksasikan pikiran. Dan kesempatan itu kemudian dimanfaatkan oleh Mephi untuk berjumpa beberapa teman perantauan. Di waktu liburnya itu dia sering berkunjung ke sebuah tempat yang dijadikan perkumpulan oleh tenaga kerja asing di negara Hong Kong. Dan kebanyakan mereka semua tentu berasal dari negara Indonesia. Di tempat tersebut para tenaga kerja itu berkumpul bahkan berbagi kisah dengan satu sama lain. Ajang tersebut sangat positif untuk menciptakan silaturahmi serta menumbuhkan solidaritas kekeluargaan. Dan hal tersebut tentu sangat membantu Mephi Novitasari untuk sedikit mengurangi kesendiriannya di negara orang. Singkatnya pada beberapa bulan berikutnya di tempat itulah Mephi Novitasari kemudian tidak sengaja bertemu dengan seorang pria yang berasal dari tanah Britania. Pria itu terlihat sangat gagah dengan tubuhnya yang menjulang tinggi dan berperawakan cukup tampan. Di sana Mephi Novitasari ternyata sudah cukup pasih dalam berbahasa Inggris dan obrolan dengan pria bule itu terkesan sangat lancar serta nyaman satu sama lain. Pada saat itu si pria memperkenalkan dirinya sebagai seorang pengusaha kedai kopi yang memiliki beberapa cabang di pusat kota. Dia bahkan mengaku bahwa dirinya sudah tinggal sangat lama dan memiliki paspor tetap di negara Hongkong. Pertemuan serta obrolan pertama itu kemudian membuat Mephi Novitasari kemudian terpikat dengan si pria bule tersebut. Mereka berdua juga bertukar informasi serta nomor ponselnya masing-masing. Hingga akhirnya kedekatan di antara mereka selanjutnya berlanjut pada komunikasi yang lebih intens di salah satu media sosial. Mereka saling mengirimkan pesan serta tersambung lewat panggilan suara dalam durasi panjang pada setiap malam. Di momen tersebut Mephi Novitasari yang berasal dari kampung tentu merasa tersanjung bisa berteman dengan pria yang berasal dari luar negeri. Kekaguman itu bertambah karena si pria mampu memperlakukannya dengan baik dan memberikan perhatian yang cukup personal. Dan pada sekitar beberapa hari kemudian kedekatan di antara keduanya mengarah pada persoalan hati yang terdalam. Terlebih setelah memutuskan untuk bertemu yang kedua kalinya Mephi Novitasari benar-benar dibuat takjub dengan teman pria bulenya tersebut. Hal itu tentu karena di pria dalam beberapa kali sering memuji kecantikannya. Dia bahkan menunjukkan kemapanannya dengan mentraktir makanan dan membelikan beberapa barang kepada gadis yang berasal dari Jawa Tengah tersebut. Pada keterangan yang disampaikan oleh teman terdekatnya di sana dia bercerita bahwa Mephi Novitasari ternyata memang belum pernah memiliki intensitas dengan seorang pria sejauh itu. Dia terbilang sebagai seorang gadis yang sangat polos dan tidak memahami karakteristik dari seorang pria secara keseluruhan. Hingga sekitar beberapa minggu berikutnya gadis muda itu akhirnya jatuh ke dalam pelukan si pria bule. Di sana kedekatan mereka kemudian mengarah pada keintiman atas perasaan yang sudah tercipta. Dan si pria itu berhasil secara sempurna menaklukkan hati Mephi Novitasari. Singkat cerita si pria bule kemudian mulai sering mengajak Mephi pada setiap akhir pekan. Di sana mereka menghabiskan waktu bersama dan gadis muda itu tentu merasa sangat bahagia menjalin hubungan tersebut. Dia sama sekali tidak mencari latar belakangnya. Tidak ada kecurigaan serta kejanggalan padahal mereka baru kenal kurang dari dua bulan. Dan semua hal mengenai jatuh cinta memang selalu membutakan logika yang ada. Terlebih dalam pengakuannya. Si pria bule tersebut mengungkapkan bahwa mereka juga sempat beberapa kali menginap di salah satu hotel di pusat kota di negara Hong Kong. Tentu hal itu terjadi karena dorongan atas aktivitas olahraga pencoblosan yang ingin dilakukan. Dan gadis muda tersebut memberikan mahkota hitamnya secara sukarela tanpa ada paksaan sama sekali. Si pria bule yang bernama Jamie dan berusia 36 tahun itu nampaknya memiliki tujuan terselubung atas hubungan mereka. Dan aktivitas keintiman kemudian menjadi rutinitas yang terjadi di setiap pertemuan mereka berdua. Hingga atas puncak dari hubungan yang mengarah pada kemaksiatan itu kemudian mulai terbongkar. Dimana si pria bule itu ternyata kepergok telah memiliki seorang istri yang berasal dari negara Hong Kong. Dan dia bahkan sudah dikaruniai satu orang anak dari hasil pernikahan tersebut. Disini Mephi Novitasari kemudian langsung memarahinya dengan sangat keras. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa sang pacar sudah membohonginya. Dan tindakan yang dia lakukan benar-benar sudah menyalahi aturan karena sudah memacari suami orang. Pada mulanya Mephi Novitasari sudah tidak lagi mau berhubungan dengan si pria bule tersebut dibahkan menolak untuk bertemu serta menutup semua akses atas komunikasi di antara keduanya. Akan tetapi rasa sayangnya ternyata sudah tercipta sangat mendalam. Dan aktivitas di atas ranjang kasur tentu sangat sulit untuk dilupakan. Mephi Novitasari secara tidak langsung sudah dirusak secara keseluruhan dan ketika hubungannya kandas maka dia sangat dirugikan. Hingga atas alasan itulah kemungkinan besar Mephi Novitasari kemudian memutuskan untuk bertemu lagi dengan pacar bulenya di sana dia mulai menerima atas segala kondisi itu dan memaafkan mengenai kebohongannya selama ini. Hingga di momen tersebut Mephi Novitasari memilih untuk berhubungan dengan si pacar di belakang istri sahnya. Dia meyakinkan diri untuk menjadi seorang perebut laki orang dan menghilangkan logikanya atas dasar kecintaan yang besar. Namun di sini hubungan dari keduanya ternyata tidak sehumanis dulu. Mereka berdua sering bertengkar dengan sangat hebat. Mephi Novitasari nyatanya tetap mempersalahkan kondisinya sebagai seorang pelakor dan dia meminta untuk diperjelas statusnya atas hubungan gelap tersebut. Menurut pengakuan yang disampaikan oleh si pria bule itu, di sana dia juga sudah tidak merasa ada kemistri atas hubungannya dengan gadis asal Jawa Tengah itu. Dia bahkan sudah muak dengan ketantruman serta pertikaian yang semakin sering terjadi. Terlebih si selingkuhan itu kerap sekali meminta untuk segera dinikahi, si pria bule seperti dipaksa untuk meninggalkan anak istrinya padahal dia hanya mencari kenikmatan sesaat pada hubungan terselubung itu. Si pria bule sempat mengaku bahwa dirinya tidak mungkin melepas atau berpisah dengan istrinya. Hal itu dikarenakan statusnya adalah seorang perantau di negara Hong Kong. Jika dia sampai bercerai, maka paspornya kemungkinan besar pasti akan dicabut. Dan usaha kedai kopinya yang sudah dibangun selama ini pasti akan dibangkrut dengan begitu saja. Dan puncak atas kesemberautan hubungan itu kemudian terjadi pada pertemuan terakhir mereka. Dimana keduanya bertemu pada pukul 11 malam di taman di Pokfulam di pusat kota negara Hong Kong. Pada mulanya mereka terlihat biasa saja, namun lama kelamaan Mephi Novita Sari kembali tantrum serta memakinya dengan sangat keras. Si pria bule kemudian merasa bahwa hubungan mereka memang sudah tidak sehat. Dia tidak nyaman jika harus bertengkar serta bertikai setiap saat. Dan dirinya kemudian memilih untuk memutuskan hubungan itu saja. Sayangnya apa yang diucapkan oleh si pria bule membuat Mephi semakin merasa emosi. Keduanya kemudian sempat berdebat tepat di atas sebuah air terjun di area waterfall park. Akan tetapi perdebatan itu ternyata membuat si pria bule malah kepancing emosinya. Dan dengan segala kemarahan itu dia kemudian melancarkan serangan ke bagian atas tubuhnya. Dan dengan segala arogansinya itu dia kemudian mendorongnya sampai terjatuh pada ketinggian sekitar 30 meter. Di sini si pria bule itu mengaku bahwa dia tidak menyangka bahwa aksinya sampai sejauh itu. Dan setelah menyadari bahwa Mephi Novita Sari nampaknya tidak bisa tertolong. Dengan kesadaran penuh dirinya kemudian langsung melarikan diri dan tidak memberitahukan ke siapapun atas apa yang sedang terjadi terhadap Mephi Novita Sari. Singkat cerita keesokan harinya salah satu pengunjung taman kemudian menemukan tubuh dari gadis muda itu di sebuah aliran sungai. Di sana dia tampak dalam keadaan yang mengapung dengan kondisi hampir membusuk. Si pengunjung kemudian langsung melaporkannya ke pihak instansi terkait dan sekitar 10 menit berikutnya petugas kepolisian bersama tim medis akhirnya datang ke tempat penemuan itu. Tidak butuh waktu yang lama untuk mereka bisa mengidentifikasi korban berita juga langsung tersebar dan para tenaga kerja Indonesia sudah banyak yang mengetahui peristiwa tersebut. Hingga kurang dari satu hari petugas kepolisian Hong Kong akhirnya bisa meringkus si pelaku. Di sini mereka melihat kamera tersembunyi yang berada di sekitar taman. dan proses pencocokan atas kronologis itu benar-benar sangat dimudahkan. Setelah si pria bule sudah diamankan oleh satuan petugas kepolisian dia akhirnya mengakui semua perbuatan yang sudah dirinya lakukan. Meskipun awalnya dia mengaku tidak sengaja mendorongnya namun interogasi yang dilakukan secara mendalam akhirnya membuat dia menyerah untuk mengungkapkan yang sebenar-benarnya. Terlebih dalam pengakuan itu ternyata ada indikasi mengenai keterkaitan dari istri sahnya. Si pria bule diduga mendapat suruhan dari sang istri untuk melakukan eksekusi terhadap selingkuhannya. Namun hal itu masih diselidiki dan petugas hanya menetapkan satu orang tersangka atas kejadian tersebut. Menurut keterangan yang saya dapatkan, pemerintah Indonesia kemudian mendesak agar Mephi Novita Sari segera dipulangkan, pihak keluarga yang mendapatkan kabar itu tentu ingin memakamkannya di tanah kelahirannya di Jawa Tengah. Sebuah peristiwa yang sangat mengejutkan untuk setiap orang khususnya para perantau di luar negeri. Saya berharap dari kisah ini kita semua bisa mendapat banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya. Sebuah kisah yang diawali atas perilaku yang buruk maka akan berakhir pada keburukan yang lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai habis, berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini.